Jadi sambelnya itu khas banget Pedasnya langsung selemanget Kalau ada orang Jawa Tapi dia Pas gitu loh Gak terlalu pedas Tapi ketika Kena mulut Itu sambelnya kerasa banget Dan disini ada lalapannya Ini lalapannya Pas Dan ini papi Mesin Karedok Lepernya juga yang terlis Ini yang Oke Halo Pak M Mari makan ya Jadi Kalau Mau berkunjung kemanapun Ke daerah apa Harus kunjungi kulinernya Dan Ciri khas masing-masing daerah itu selalu berbeda Papi makan dulu Bismillahirrahmanirrahim Sambilnya lagi ya Sambilnya lagi ya cmg Uuh K Uuh Sambilnya lagi Jogok Poo Selat Hati impala dan disini semua pakai ayam kampung yang ayam kampung sedeng jadi kempuk tapi enggak kempukan judul semuanya belum datang udah mulai kerasa wuuh belum datang ya ini 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 Hai 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 enggak gimana deh manis nyos itu mah bukan manis lagi hai 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 Paling temen nih papi, pepala. Lehernya. Bapak ada yang berdiam. McQueen. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah 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 menonton. untuk dikunjungi itu tuh di depan mata lu masa lu nggak ngelihat sih udah yuk langsung aja kita ke sana yuk udah ditungguin nih apakah benar ini cafe trailman bisa bertemu sama ownernya mbak bisa-bisa terima kasih halo mbak Denny apa kabar mbak ya gimana nih mbak boleh ya mbak waktunya sedikit buat ngobrol-ngobrolnya mbak tentang cafe trailman ini ya mbak ya mbak sejak kapan berdirinya cafe ini mbak cafe ini berdiri sejak April 2022 jadi masih baru banget ya tergolong baru banget ya terus dapet inspirasi dari mana nih mbak nama cafe ini nama cafe ini terinspirasi dari papa saya jadi papa saya tuh suka main trail kan terus akhirnya saya buat cafe ini jadi namanya trailman karena kan temen-temen papa juga suka makan suka nonton gitu kak terus mbak kan kayak temen semudah nih mbak dapat motivasi dari mana nih mbak untuk membuka cafe ini jadi saya sama keluarga saya itu suka banget makan jadi setiap kita keluar kota atau kita jalan-jalan kemana itu selalu yang pertama kali di hari itu kulinernya jadi karena saya suka makan jadi akhirnya saya buka cafe untuk menunya sendiri apa aja menunya itu ada japanes ada indonesian jadi kita punya sashimi punya sushi ramen habis itu punya kita juga punya steak soup kita punya nasi goreng nasi goreng seafood nasi goreng yang kita resellernya ya terus juga kita punya ramen itu kita punya spicy ramen sama yang original juga ada banyak sih kalau untuk sosmed cafe ini sendiri apa itu mbak instagramnya ada instagramnya trailman cafe yang namanya selamat menikmati 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 Btw, bahan-bahannya apa saja? Baik, ini saya jelaskan, ini ada abon sapi ya, abon sapi, ini ada wortel untuk kombinasi susinya, ini ada salmon, ada udang, ada ikan dori, ada timun Jepang, ada avocado ya, ada umum, tentunya salmon, menu utamanya salmon, terus ada crepe, kepiting, kepitingnya sudah diolah, ada togiko, telur ikan terbang, crispy, dan jahe, wasabi, tamago, tamago ini telur omelet ya, yang dibentuk kotak, seperti itu, ini untuk sushi semua nanti. Oke, kita buat sekarang susinya, ya, pertama-tama kita siapin tray, tray ini atau makisu, makisu ini adalah untuk rollnya, jadi sehingga dia berbentuk roll panjang, seperti itu. Nah ini kita ada nasi sushi, nah ini nasi, nasi Jepang, kita nasi Jepang yang sudah dikasih bumbu, bumbunya itu seperti cuka, garam, dan gula, seperti itu. Nah ini kita untuk cara penggunaannya, hanya cukup 150 gram aja, nggak usah banyak-banyak. Seperti ini. Oke, kita cal-cal. Nah ini kita gini. Ini harus ditekan banget. Iya, harus ditekan, sehingga dia padat. Kita isi dengan wrap, peating yang sudah diolah. Nah ini kita kasih itu cukup aja. Tidak usah terlalu banyak. Kita sedikit aja. Kita kacauin. Kita kacauin. Terus kita kasih udang. 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 Kita cek ceknya. Udang. 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 Hai terus ini kita pasang kuspi ini tempuran sudah di apa di cop untuk adek susunya garing Nah kita dulu Ya kita dulu Nah kita dulu Hai Oke Hai ini saya kasih air agak tidak wikir Hai yang bersama Namun, saya pakai salam Atlantik, karena saya suka warnanya, warnanya lebih orange, lebih nyala, sehingga lebih menarik untuk mengususinya. Bisa tergantung selera, seleranya Atlantik. Ada dari warna. Ya, dari warna, saya sudah mencuba. Semakin ada enam, seles. Tidak ada lima atau enam. kita kasih plastik yang tinggi agar tidak lengket kita ada yang plastik sama yang tidak nah karena kalau yang plastik ini gunanya untuk nasinya di luar sehingga dia tidak lengket yang tidak plastik ya kalau ini tidak plastik ini yang mreping untuk ketinggian dilapiskan dan ini tidak lengket juga sudah ada lapisan yang plastik kita potong-potong selera ya mau 8 atau 10 ya apa sih kalau susu kecil-kecil kita potong-kecil-kecil aja kita potong-kecil lagi kita angkat kita potong-kecilnya kita potong-kecilnya Nah ya 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 ini saya akan kasih tanduk Atau sih Warkan ya Sudah diulaskan Ini ada modelnya sih Itu salah satu menu saya Ini lebih unik ya sih Ini audio sih Susi-susi modern Lalu kita kasih Bagusnya seperti tanguk Kita pasang di sini Kita kasih saus Terus sedikit aja Lalu kita kasih Sampai jumpa 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 selamat menikmati nah pemisah sudah jadi di flashing oh iya chef, nah nama menunya apa nih chef? ya ini namanya, nama menunya adalah Dragon Roll Salmon jadi ya sebentuk seperti naga seperti itu nah untuk pemisah Sobre TV ini mudah kan cara pembuatan sesinya untuk pemisah Sobre TV yang belum sempat mencatat resepnya bisa dibuka langsung di channel kami yaitu Sobre TV baik pemirsa Sobre TV sampai disini dulu perjumpaan kita kita akan ketemu lagi di episode berikutnya yang tentunya dengan menu dan tempat kuliner yang lebih seru lagi yeah we take it off make it even brighter that's what I like about you hey that's what I like, la, 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 la when you put me in the mood hey that's what I like, la, 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 la that's what I like about you that's what I like about you hello pubirsa Sobre TV terutama bagi Anda para pecinta Japanese food nah restoran yang satu ini recommended banget wajib Anda kunjungi di akhir pekan namanya Raymond Cafe terletak di Jalan Arif Rahman Hakim Bandar Lampung selamat menikmati 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 gimana sih cara buat sushi di restoran ini nah ini dia safenya safenya siapa safenya? chef Ari chef saya penasaran banget sama sushi yang ada di restoran ini tapi bukan cuma serasa yang bikin saya penasaran saya juga pengen tahu cara bikin sushi katanya beda ya di sini iya beda wah apa bedanya kita lihat bahannya apa Joseph? siap nanti kita jelaskan saya akan siapkan bahan-bahannya dulu oke untuk terutama nasinya ya nasi susinya nasi susi nasi susi ini sudah dibumbuin oke nah ini rumput laut rumput laut norinya atau nori kita emek-emek di emek-emek aduh nasinya biar padat ya jadi dia sehingga tidak buyar di saat saus oke susi ini sudah kita balik makanan khas Jepang tapi kayaknya di Lampung sudah sudah apa-apa ya jadi menu sudah banyak sudah banyak ya banyak yang suka gitu jadi orang Lampung itu suka juga makan sushi walaupun makanan ini khas dari Jepang ya Chef sebenarnya Jepang modern ya Jepang modern ya itu apa Chef? ini crepe kepiting yang sudah diolah oke kepiting yang sudah diolah nah ini kita kasih crepe kita kasih crepe sambil nyanyi dong Chef biar semangatnya kita kasih Quri Quri ini timun Jepang ya timun Jepang kalau timun lokal gak boleh Chef? timun lokal terlalu kecil oh terlalu kecil jadi saya sukanya timun yang besar oke timun Jepang timun Jepang jadi timun Jepang lebih besar ya Chef timun lokal kecil itulah kenapa saya gak suka produk lokal Chef dalam hal tertentu ya Chef kita kembali lagi ke menu ya iya balik-balik menu fokus tetep fokus tetep fokus ya ini tamago apa itu Chef? tamago ini telur telur omelette jadi telur dibentuk kotak sebenarnya sih gak perlu dibentuk sih cuma kita udah biasa dibentuk kotak jadi biar isian susinya lebih mudah dipotong oke baik lanjut Chef lalu kita gulung betul kita gulungnya seperti ini anggil ditekan ya Chef sambil ditekan betul terus padetin padetin biar gempat kita padetin lagi ujung-ujungnya seperti ini itu kalau kata orang lokal gempal oh gempal ya ya biar gempal biar padet ya kan seperti ini nah terus kita siapkan salmon wow coba kasih lihat ke kamera salmon asli bukan KWKW bukan KWKW ini salmon asli salmon atlantik punya jadinya kita salmon lebih berwarna lebih pres gak boleh diganti ikan tongkol Chef jangan oh jangan berubah nama ya Chef bukan Susi lagi dia nanti ya Chef iya susah nanti Susanto Susanto oke hati-hati Chef keiris Chef ini salmonnya salmon ada beberapa slash untuk susinya Chef ini mentah ya Chef ini mentah nanti kita tots kita bakar oke uuuuh salmonnya gak KWKW ya Chef gak KWKW kita salmon pakai atlantik iya jadi sudah saatnya pecinta Susi dateng dong restoran ini benar gak Chef harus dong harus dong cobain dan kita disini gak hanya Susi juga jadi kita ada cushion jadi ada menu Indonesian foodnya juga ada Japanese foodnya juga oke jadi ada makanan Indonesia ada ya di trailman cafe ini apalagi malam minggu gini ya Chef kan lain sama pasangan ya Chef iya oke kita potong kita potong menjadi 8 sampai 10 oke biar kenyang ya Chef biar kenyang banget tapi salmon sih sudah membuat kita kenyang sih yakin ya makanan sehat ya sama ikan sehat ya yang jelas sih sudah ada nasinya kalau orang lokal kan harus ada nasi Chef saya itu Chef sebenarnya sebenarnya saya ngindir dari saya sendiri saya kelihatan kayaknya porsinya setepiring ya Chef jangan gitu dong oke kita susun plating di piring lalu nanti kita touch kita plating kok belum dimasak udah taruh piring Chef iya karena kan kita apa konsepnya sushi sushi jadi sushi tuh inilah bedanya sushi di sini ya Chef di trailman cafe betul banget kirain dimasak dulu terus taruh di piring gitu loh Chef di platingnya biasanya sih abis taruh piring saya lempar enggak enggak bercanda nanti kita abis taruh piring habis ini berantem ya iya abis ini kita touch 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 itu tekan touch itu bukan jangan ditekan dilus oh salah ya nah kita nanti kita kasih saus mentai saus mentai iya saus mentai angkelan kita itu sebentar saus mentai itu buatan spesial dari restoran ini itu resep kita sendiri resep sendiri betul jadi saus mentai itu kita racikan sendiri racikan khas disini khas disini jadi kita enggak ada yang campuran-campuran apa impor-impor dari mana enggak ya oke itu yang beda ternyata pemirsa saus mentainya tadi oke boleh nggak saya belajar corot-corot kayak gitu boleh dijiket ya saya satu aja takut gagal Oh gagal sudah satu aja satu aja set baik saya teruskan ya seperti ini eh udah suka bercanda set ini setiap itu apa pemadam kebakaran nah ini untuk tabung pemadam tuh sebentar ya ini agak-agak yang ada teman nih drogy kayaknya dia save pada saya kita touch Oh iya Oh jadi proses masaknya ini begini saya mudah sekali untuk yang di rumah juga boleh diperagakan di rumah daripada di rumah nggak punya gituan mending ke sini bener gak set kalau pengen yang simpel-simpel mending datang ke sini kan kalau pengen tahu resep-resepnya yang enak susinya datang ke treatment cafe nanti dikasih resepnya enggak juga sih bayar dulu ya makan dulu baru diajarin daripada repot nggak punya beginian kan mendingan langsung aja deh datang ke treatment cafe-cafe yang lagi viral ya resep kita cafe karena konsepnya fusion ya Jadi Indonesian phultur Katherine spult jadi campur volta ke ekekeke ikutag itu nah ini kita bakar petulapan makin diproses pembakaran sef eh tergantung ya aja pengen matang atau mentanya setengah-matang endangered ya atau rightnya eh ke ingenyaya agar dilamain biar Coba saya coba sip boleh apa yang dipegang ini eh salah ya Kauピ geek ini yang dipegang Esseja yang iya kemajuan dikit maju dikit ini bakal gosong gak sef lebih gosong lebih bagus isinya apa isi ditabungin air iya bukan gas aduh kamu nanya oke abis ini oke kok saya yang gerogi ya sep oke Oh gitu takut kena saya lalu kita kasih telur ikan terbang kirain sambal kacang ini telur ikan terbang telur ikan terbang betul saya pikir itu sambal kacang sep kita kasih ini oke susi saus salmon susi salmon aburi mentai susi salmon aburi mentai sebentar saya perlengkapkan dengan sambalnya set kalau makan disini bonusnya apa bonusnya ditemani nanti sama setnya enggak sama sama siapa kompor tenang tenang-tenang sama setnya tenang ya kalau setnya nemenin tamu yang masak siapa ada sistem Oh ya juga ya oke ya mamak kalau mau dateng sini aja mama ngurusannya mama ini Oke gini set terus kita bentuk ini apa ini ginger jahe jadi jahe merah ini jahe merah saya iya wah bener jahe kirain itu apa itu namanya prakarya apa gitu bener jahe bener pemirsa ini asli jahe saya kan penasaran save orangnya jadi harus saya coba ses oke eh wah salmon aburi mentai jadi juga nih pemirsa jadi kalau anda datang ke restoran ini pemirsa bukan cuman dapet susinya aja tapi dapet ilmunya cara bikin susi aburi mentai dan bonus satu lagi ditemenin nama safenya makannya iya jadi saya boleh coba boleh ditemenin ya dimana kita makan nanti oke disiapkan iya kita makan nah pemirsa ini dia susi yang saya tadi belajar masak sama safenya susi aburi mentai sekarang saatnya saya mencoba wuuh ini dia nih pemirsa jangan lupa dicelup-celup ke bumbunya hmm hmm ternyata emang beda banget sama susi yang sering banget saya makan hmm 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 masak Yang bedain ternyata sausnya Bener kata chef tadi Saus aburamentai Spesial dari sini Jadi kayak ada creamy-creamy Begitu Bukan itu aja pemirsa Ini juga ada jahe merah Enak banget Pokoknya Wajib banget Datang ke sini Nah kalau tadi saya sudah selesai makan sushi Sekarang saya mau cobain menu Yang lain yang ada di restoran ini Ini menu Indonesia nih Ini menu Nusantara Pasti udah gak asing lagi Nasi goreng spesial Has Trayungan Cafe Kita coba Jangan lupa like, share dan subscribe Oke Selain ada telur sebagai toppingnya Ada juga sayur Dan disini saya lihat ada Apa ya Percikan cabai Percikan cabai Ada juga seafood Ada cumi Inilah yang buat nasi goreng Di Trayungan Cafe itu spesial banget Ada cabai-cabai cincangnya pemirsa Oke kita coba Ada sensasi pedasnya Karena ada irisan cabai Kemudian Ini penggemar seafood Wajib banget datang kesini Nasi goreng seafood Pas banget Di lidah Halo Ini Kak coba ini Ramen spicy chickennya Ini termasuk menu andalan kita Di Trayungan Cafe Ramen spicy chicken Spicy chicken Wajib dicoba Saatnya gak nemenin saya makan Oke Terima kasih ya Sep Silahkan Oke Wah ini menu andalan lagi nih pemirsa Saya disuguhkan dengan menu spesial yang ada disini Ramen spicy chicken Ada telur Sebagai toppingnya Oke Ada juga sayur Wuh bisa dilihat dong pemirsa Wuh Ya kuahnya itu lebih creamy gitu pemirsa Wuh Masih anget nih Toppingnya rame banget disini Namanya juga ramen ya Kalau sepi Saya Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Eh kuahnya itu lebih Bener kata chefnya tadi Ramen spicy Spicy chicken Jadi Kental gitu kuahnya Rasa ayamnya kuat banget Hmm Enak banget Ooo Oh Ya Pak Mirsa Nah jadi benar-benar spicy banget kuah ramennya, rasa ayamnya juga kental banget. Nah bagi para kamu pecinta Japanese food, wajib banget, recommended banget dateng ke restoran ini Tryman Cafe untuk cobain menu-menu spesial yang ada di cafe ini. Terutama ramen. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini di tengah-tengah kesibukan, kita baru selesai pacara ziarah maka pahlawan, kemudian persiapan untuk upacara besok hari puncak hari amal bakti tanggal 3 Januari. Padat sekali nih ya Pak, kegiatan hari ini ya Pak. Alhamdulillah. Baik nih Pak, mengenai hari amal bakti itu sendiri itu apa sih Pak maksudnya Pak? Ya. Jadi hari amal bakti itu adalah hari ulang tahun kementerian agama. Jadi namanya hari amal bakti. Jadi namanya hari amal bakti. Kalau dulu di awal-awal itu dia hari kelahiran Departemen Agama seperti itu baru tahun 80-an dirubah namanya menjadi hari amal bakti. Baik Pak, diperingati itu setiap tanggal dan bulan berapa nih Pak? Jadi hari amal bakti itu diperingati setiap tanggal 3 Januari gitu ya. Dan kemudian karena hari lahirnya itu tanggal 3 Januari 1946 berarti ini sudah masuk yang ke-77. Jadi hari amal bakti yang ke-77. Oleh karena itu barangkali dalam kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin mengucapkan selamat hari amal bakti kepada seluruh keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah mudah-mudahan dengan hari amal bakti yang ke-77 ini masyarakat kita makin damai, makin rukun dan Kementerian Agama pun makin jaya. Amin. Baik nih Pak, mengenai hari amal bakti itu ada gak sifat tujuannya? Yang pertama tentu kita bersyukur ya karena usianya sudah mencapai 77 tahun. Kemudian setiap kita peringati hari amal bakti ini adalah dalam rangka mengevaluasi diri, mengintrospeksi. Mengintrospeksi diri apa yang sudah dicapai oleh Kementerian Agama, kemudian apa yang belum dilakukan oleh Kementerian Agama. Dan itu adalah dalam rangka kita meningkatkan kinerja kita, ASN kita yang ada di Kementerian Agama untuk lebih mencintai juga Kementerian Agama dan meningkatkan kerjanya di Kementerian Agama. Nah itu barangkali yang menjadi tujuan. Selain itu juga sebenarnya juga dalam rangka menggugah ya, mengingat, merenung apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Amal bakti mereka kepada bangsa dan negara ini, khususnya di Kementerian Agama, dalam rangka memberikan pelayanan kehidupan umat beragama. Itu yang terus harus ditingkatkan, saya kira itu. Baik Pak, mengenai bagaimana untuk pelaksanaan toleransi umat beragama itu sendiri Pak? Jadi pelaksanaan toleransi umat beragama itu kita kan kepada lebih saling menghargai gitu, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Dan ini sangat-sangat diperlukan ya, toleransi beragama ini supaya kehidupan beragama itu terus indah, terus langgeng begitu ya. Nah toleransi ini juga tentu saja ada batas-batasnya, toleransi itu bukan dalam hal akidah dan ibadah. Misalnya saya bertoleransi, hari ini saya Jumatan misalnya, eh kamu yang Kristen ikut Jumatan, besok hari Minggu kamu juga ikut ke gereja, bukan seperti itu. Jadi toleransi itu kita saling menghargai dan memberikan ruang, saya melaksanakan ajaran agama saya, tapi saya juga memberikan ruang kepada orang lain untuk melaksanakan ajaran agamanya. Di situlah ada toleransinya. Baik Pak, kenapa sih Pak sekarang itu sering banget umat beragama itu nggak intoleransi nih Pak? Ya, karena itu masih banyak ya pemikiran-pemikiran dari warga kita sempit tentang keagamaannya. Nah sehingga timbul panatisme yang berlebih-lebihan dan sering menyalahkan orang lain, saling menyudutkan, saling menghina, saling menghujat orang lain itu. Karena itu pemahaman yang sempit terhadap agamanya. Nah maka kita dari kantor kementerian agama itu sekarang lagi menggalakkan dan membangun yang namanya moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu bukan agamanya yang dimoderasi, karena agama itu sudah moderat ya. Tapi moderasi beragama itu adalah cara pandang, cara sikap gitu ya. Dan cara praktik keagamaan kita, beragama kita dalam kehidupan bersama yang tujuannya melindungi martabat kemanusiaan dan untuk kemaslahatan bersama. Dan tentu saja itu dalam koridor mematuhi regulasi, mematuhi ketentuan-ketentuan dalam bernegara ini. Jadi ada komitmen kebangsaan dan lain-lain sebagainya. Ada dampaknya sendiri nggak sih Pak dari intoleransi ini Pak? Ya dampaknya tentu saja tetap ada. Tetapi di kita Alhamdulillah di kota Bandar Lampung ini sudah bisa kita minimalisir lah. Contohnya yang baru dekat pelaksanaan Natal gitu ya. Itu tidak ada namanya kawan kita dari agama lain itu yang tidak bertoleransi. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang tidak mendukung. Semuanya mendukung gitu kan. Ini artinya toleransi yang ada di kita khususnya di kota Kemenang Barang Lampung sudah bisa kita minimalisir. Walaupun mungkin potensi-potensi itu tetap ada. Tapi upaya-upaya kita juga kita lakukan secara terus-menerus. Ya seperti itu. Baik nih Pak, upayanya untuk membangun kerukunan umat beragama seperti apa Pak? Kalau kita di kantor Kementerian Agama itu setiap tahun ya, bukan setiap tahun, setiap saat kita terus-menerus adakan dialog. Dialog dengan tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian kita juga bersinergi dengan forum kerukunan umat beragama. Kemudian kita juga punya penyuluh-penyuluh agama. Jadi penyuluh agama kita ini di setiap kecamatan itu ada delapan orang. Dan itu senantiasa mensosialisasikan tentang kerukunan umat beragama gitu. Jadi supaya masyarakatnya rukun, damai, dan kondusif. Baik, kita jedaikan dulu ya Pak ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana kami akan kembali di acara Saburaitor. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Kembali lagi bersama saya dengan Bapak Dr. Andes Haji Makmur. Baik nih Pak, jadi kan di segmen pertama kita membahas tentang amal bakti ini Pak. Di segmen kedua kita akan membahas mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik itu apa aja sih Pak di Kementerian Agama ini? Jadi kantor Kementerian Agama itu fungsi besarnya sebenarnya hanya dua ya. Satu fungsi pendidikan dan dua adalah fungsi agama. Nah jadi kita melayani dalam dua hal itu sebenarnya. Itu fungsi besarnya. Baik, bisa dijelaskan nggak nih Pak antara fungsi pendidikan dan fungsi agama di Kementerian Agama itu Pak? Nah fungsi pendidikan itu adalah meliputi pendidikan agama Islam tentunya ya. Jadi kalau di kantor Kementerian Agama itu ada pendidikan madrasah, kita punya 132 lembaga madrasah gitu ya. Dengan jumlah murid itu 28 ribu lebih, kemudian guru sekitar 1799. Kemudian juga ada pendidikan pesantren. Pesantren kita yang terdaftar itu ada 100 pesantren dengan jumlah santrinya juga yang sangat luar biasa. Dan kemudian juga ada pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum. Nah itu semuanya adalah dalam rangka bagaimana kita meningkatkan pendidikan di bidang agama dan keagamaan tentunya. Yang terus menerus kita support, kita dorong supaya lebih maju dan lebih bagus. Nah kemudian yang kedua fungsi agama. Fungsi agama itu kalau kita bicara fungsi agama sebenarnya sejak lahirnya manusia sampai ninggalnya manusia itu melalui fungsi agama semua. Nah di kantor Kementerian Agama kita ada Bimas Islam ya. Itu yang mengurusi masalah nikah, kemudian masalah kemasjidan, kemudian masalah perwakafan, kemudian yang terakhir kemarin masalah sertifikasi halal, dan kemudian di bidang penyelenggaran haji dan umroh kita juga mengurusi masalah-masalah haji, dan kemudian di bidang yang lain ada Bimas Islam, ada Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan lain-lain sebagainya. Itu semua ada di kantor Kementerian Agama. Jadi kantor Kementerian Agama itu adalah kantor semua agama, bukan satu agama. Itu yang harus dicatat. Nah pelayanan kita itu meliputi itu semua. Baik Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan pelayanan sepenuh hati itu Pak? Nah jadi di kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, kita tagline-nya itu sudah dua tahun ini, ini memberikan pelayanan sepenuh hati. Jadi saya ingin betul-betul ASN yang tergabung di kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, itu memberikan pelayanan sepenuh hati. Jadi sepenuh hati itu ya tidak setengah hati, tidak setengah-setengah lah, kira-kira seperti itu. Nah jadi sepenuh hati juga bisa diartikan bahwa memberikan pelayanan itu dengan semangat yang jujur, semangat yang ikhlas, tidak mengharapkan pamrih apapun. Jadi istilahnya saya minta kepada kawan-kawan ASN yang ada di kantor Kementerian Agama itu untuk mengabdikan dirinya sepenuh hati atau mewakafkan dirinya untuk bekerja, untuk mengabdi di kantor Kementerian Agama. Baik Pak, terus mengenai komitmen pelayanan itu seperti apa nih Pak? Jadi kalau kita bicara komitmen, itu kita ada namanya lima budaya kerja ya. Lima budaya kerja itu yang pertama integritas, kemudian yang kedua profesionalitas, kemudian ketiga inovasi, dan kemudian yang keempat keteladanan, dan yang kelima itu adalah tanggung jawab. Nah jadi komitmen kita itu semua harus berlandaskan itu, bekerja secara integritas, ada integritas, integritas itu kejujuran. Kemudian dia profesionalitas, kemudian penuh inovasi. Ini zamannya sekarang ini kita sudah di era digital, kalau tidak banyak inovasi kita akan ketinggalan. Tapi juga jangan lupakan keteladanan. Kita semua ASN ini harus menjadi teladan bagi yang lainnya. Karena Kementerian Agama ini salah satunya juga adalah penjaga moral bangsa. Maka kita harus tunjukkan dulu para ASN kita ini, supaya menjadi contoh bagi yang lainnya. Dan yang terakhir itu tanggung jawab. Jangan hanya sekedar melaksanaan pekerjaan, tapi tidak mau tanggung jawab. Dia harus mempertanggung jawabkan segala aturan-aturan, segala perbuatan-perbuatan, segala upaya yang dilakukan di kantor Kementerian Agama. Saya kira itu. Baik Pak, ada contoh nggak sih Pak tentang pelayanan publik ini Pak? Ya pelayanan publik kita di kantor Kementerian Agama itu sangat banyak sebenarnya ya. Ya pertama haji misalnya. Pendaptaran haji dari pendaptaran, kemudian bimbingan sampai dengan pemberangkatan itu kita layani. Kemudian pelaksanaan akad nikah, pencatatan akad nikah, itu juga dilakukan oleh kantor kita, kantor Kementerian Agama, khususnya yang ada di kantor urusan agama di kecamatan-kecamatan. Termasuk tadi sertifikasi halal. Ini pelayanan publik sekali ini kan. Bagaimana kita membantu UMK, usaha mikro dan kecil, untuk mendapatkan sertifikasi. Dan di Bandar Lampung itu sudah hampir 2 ribuan kita bantu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan masih banyak yang lain-lainnya lagi. Susah nggak sih Pak ngurusnya? Ya. Banyak nggak syarat-syaratnya nih Pak, untuk sertifikasi halal ini sendiri Pak? Ya itu ada persaratan-persaratannya, khususnya yang untuk gratis ya program sehati, sertifikasi halal gratis itu, itu dilakukan secara online juga. Jadi kita ada pendampingnya, pendampingnya ini adalah dari penyuluh-penyuluh agama yang ada di kecamatan itu, yang masing-masing ada 8 orang di setiap kecamatan, mereka mendampingi UMK, didampingi untuk mengupload persaratan, untuk mendapatkan sertifikasi halal itu. Dan itu tidak sulit, sangat mudah dan itu gratis, tidak ada biayanya apapun. Saya kira seperti itu. Lalu nih Pak, mengenai pelayanan sepenuh hati yang di Kementerian Agama itu ada apa saja Pak? Jadi sebenarnya pelayanan satu hati itu, saya ingin, apa, apa, hasilnya itu sebenarnya, yang kita inginkan, bahwa pelayanan kita itu penuh dengan integritas. Jadi kita ingin menuju zona pelayanan di Kementerian Agama, pelayanan yang bersih dari birokrasi. Jadi kita ingin mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, kira-kira seperti itu. Itu yang ingin dicapai oleh kita. Dan sekarang kita, sekarang lagi menuju ke sana. Jadi di Kementerian Agama itu, jangan lagi coba-coba, misalnya minta dilayani, haji, dia memberikan tips, dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Jadi kita sudah betul-betul, sudah menuju pelayanan di kantor Kementerian Agama kita yang bersih, transparan dan akuntabel. Saya kira seperti itu. Baik Pak. Baik Pak Miesa, kita selesai dulu di sini. Kembali lagi di acara selanjutnya. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak, kalau Seren TV Analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget lho. Kamu hanya perlu menginstall set top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, pemirsa. Kembali lagi di acara Saburaitol. Baiknya Pak, di segmen ketiga ini kita membahas tentang haji ini ya Pak ya. Bagaimana persiapan operasi haji tahun 2023 ini Pak? Ya, jadi perlu saya sampaikan dulu tentang tugas pemerintahan dalam pelaksanaan haji ya. Jadi menurut undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaran haji bahwa tugas pemerintah itu memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan. Nah, itulah tugas-tugas pemerintah dalam hal ini kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan haji. Jadi kalau ditanya persiapan tahun 2023 ini tentu saja sambil berjalan kita yang pertama kita ya tetap memberikan pelayanan ya, pelayanan itu dari pendaptaran sampai pelaksanaan, sampai dengan pemberangkatan dan pemulangan. Kemudian kita memberikan pembinaan-pembinaan. Pembinaan itu dalam bentuk manasik haji. Apalagi sekarang ada manasik haji sepanjang tahun bagi calon-calon jamaah haji yang akan berangkat. Kemudian manasik haji ini juga, pelaksanaan manasik haji, itu juga dilakukan oleh kelompok-kelompok ibadah haji yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan kita dari kantor Kementerian Agama ini juga menjadi narasumber di situ memberikan pembinaan-pembinaan. Di samping kawan-kawan kita dari kesehatan, kawan-kawan kesehatan juga memberikan pembinaan-pembinaan. Nah, ini barangkali bentuk-bentuk persiapan di samping kita mempersiapkan dokumen-dokumen para jamaah haji yang kita estimasikan pemberangkatannya tahun 2023 ini. Karena pada saat ini kita masih menunggu ya, masih menunggu keputusan pemerintah pusat yang diberangkatkan itu kuotanya berapa, sampai sekarang belum, itu belum ada ketentuannya. Kalau tahun kemarin kan secara internasional itu hanya 1 juta, kemudian secara nasional kita hanya 100 ribu sekian yang diberangkatkan dan untuk Lampung hanya 3 ribu sekian. Nah, dari 3 ribu sekian itu untuk Barang Lampung yang kita berangkatkan ada 790 jamaah. Jadi, mudah-mudahan kalau tahun ini jadi normal, maka kita akan kembali kepada kuota normal. Saya kira seperti itu. Baik nih Pak, kalau misalnya kita daftar haji nih Pak, itu kita berangkat itu ada jangka waktunya enggak Pak? Nah, sekarang jangka waktu tunggu namanya atau waiting list untuk kota Bandar Lampung itu selama 21 tahun. Jadi, kalau misalnya ada masyarakat yang daftar haji sekarang, itu maka berangkatnya tahun 2044. Jadi, 21 tahun. Jadi, itu salah satu problem kita. Kalau umroh Pak, sama atau tidak? Kalau umroh kan mereka daftarnya di travel umroh dan itu bisa diberangkatkan sekarang. Jadi, misalnya kita daftar bisa itu ya Pak? Enggak terlalu lama menunggunya? Iya. Saya kira tidak terlalu lama kalau di umroh. Baik Pak. Mengenai problematika pelaksanaan haji itu seperti apa nih Pak? Jadi, problematikanya sangat banyak sekali sebenarnya. Dari sisi pelaksanaan seperti apa yang saya sampaikan, ini waiting list-nya sudah terlalu jauh ya. Kita di kota Banalampung atau di provinsi Lampung ini, masa tunggu-nya sudah sampai 21 tahun. 21 tahun. Jadi, kalau misalnya pendaptar itu usianya sekarang 70 tahun, berarti dia harus nunggu 21 tahun, saatnya berangkat nanti 91 tahun. Itu problema pertama. Kemudian, problema yang kedua, jamah haji kita juga, memang yang daftar-daftar ini sudah banyak yang usianya lanjut. Ini jadi problem sekali buat kesehatannya gitu. Namun demikian, kita dorong terus-menerus untuk terus menjaga kesehatannya gitu. Kemudian, problem yang lain, latar belakang jamah haji ini kan tidak sama ini. Dari sisi pendidikan misalnya, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, yang S1, S2, S3, dan seterusnya seperti itu. Tapi, dari, apa namanya, dari ekonomi juga latar belakangnya tidak sama. Sosial juga tidak sama. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh terhadap pemahan mereka terhadap manasik haji. Nah, ini akan menjadi problem juga. Nah, tetapi kita makanya terus mendorong, apalagi sekarang ada pelaksanaan manasik haji setelah sepanjang tahun ini untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada seluruh jamaah-jamaah haji yang ada. Saya kira itu. Baik Pak, untuk mengakhir perjumpaan kita ini ya Pak, mungkin ada saran dan pesan untuk masyarakat terkait toleransi beragama dan pelaksanaan haji sendiri ya Pak? Yang pertama, pelaksanaan haji dulu barangkali ya. Saya berpesan kepada seluruh jamaah haji yang khususnya mungkin masuk dalam estimasi tahun 2023 ini untuk terus menjaga kesehatannya untuk terus belajar manasik hajinya sampai dengan paham kemudian juga terus berikhtiar dan berdoa supaya betul-betul kita itu pada saat diberangkatkan dalam keadaan sehat, walafiat, jasmani, dan rohani sehingga kita nanti pelaksanannya bisa melaksanakan rukun-rukun haji dengan baik wajib-wajib haji dengan baik dan kita bisa mendapatkan haji yang mabruh dan mabruh roh untuk haji. Kemudian pesan yang kedua tentang toleransi beragama tentang kerukunan beragama saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa rukun itu indah rukun itu sejuk rukun itu asik seperti itu kalau saya boleh ibaratkan perbedaan itu seperti orang memainkan alat musik ada yang main suling ada yang main gitar ada yang main genderang ada yang main bas dan lain-lain sebagainya itu main musik kalau tidak satu nada misalnya nadanya ada yang A ada yang B ada yang C dan seterusnya seperti itu tidak sama nadanya maka itu tidak akan menjadi indah kenapa musik itu menjadi sebuah indah karena dia bermain dalam satu nada nah maka kita pun berpesan kepada seluruh umat beragama kita memang berbeda tapi janganlah perbedaan itu menjadi sebuah perpecahan tapi justru perbedaan itu adalah semua anugrah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga harus kita rawat perbedaan itu sehingga menjadi persatuan yang mengasihkan menjadi persatuan yang mengindahkan kira-kira seperti itu sehingga suasana kita khususnya di kota Banar Lampung ini untuk terus sejuk damai dan kondusif itu yang kita inginkan baik tadi kayaknya udah nyiapin pantun nih pak iya boleh nih pak saya mau baca pantun ini pantunnya untuk seluruh masyarakat kita semua yang pertama hujan turun topan melanda patah satu anak tangga meskipun kita berbeda-beda hidup rukun harus dijaga nah pantun yang kedua beli sukun jumlahnya lima semua gurih saat dirasa jika rukun dengan sesama hidup nyaman dan bahagia bagus banget nih pak pantunnya baik pak terima kasih terima kasih sama-sama baik pak sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini saksikan terus Sabure Talk hanya di Sabure TV saya Arista Putri mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa selamat menikmati sesungguhnya manusia tanpa pengetahuan tentang siapa dirinya dan dari mana asalnya juga adat istiadat dan budayanya bagai sebuah pohon yang berdiri tanpa akarnya selamat menikmati meski zaman terus berganti tapi hati tetapkan ku tak pernah melupakan budaya yang ada di tanah ini dimana dimana pun kita langkah jangan sampai lupa kau dari mana hidup di kandung ada mati di kandung tenang hidup di kandung tenang di kandung tenang dan kita pandang ada sumber yang tak hilang salam hormat bersatu di dalam air mari bersama dengan budaya kita melesat keindahan dalam bubis selalu melekat satukan kuatan jadikan sebuah berkat tanpa ada sakar yang hancurkan aku sikat datang bawa itikah budi baik aku berikan hanya budi yang baik tapi kita semua bila saling menghormati damai seluruh dunia buat ini jadi betang kekuatan para penjajah semua siap kita lawan kami Garuda muda terdepan jaga budaya berselengkan semangat yang takkan bisa direka beri ruang generasi bukan hanya ekspektasi alam dan ada tak hanya untuk rekreasi tapi juga relasi kepada para leluhur tak seperti daun budaya tak akan kita lari menjaga semua jadikan karunia ragam alam dan ada indah bagai emas permata baik terakhir berikutnya Di zaman menghentakkan lasta nipok Sedih ada telah pun di pegun Ai 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 Terima kasih 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 Si mode siaran TV ini disebut analog switch off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir. Sebab, TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB-T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX, sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch-off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch-off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.cominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital! Bersama saya, Havis Anastri, dan saya Nuka Aja, inilah Sabure Talks! Inilah Sabure Talks! Nikmati obrolan menarik dan inspiratif bersama pejabat daerah untuk mengenal lebih jauh tugas dan pokok fungsi pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Saksikan Sabure Talks! Hanya di Sabure TV, Sabure TV Digital! Yuk, nonton siaran televisi digital! Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UAF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB-T2. DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto-scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan setup box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Bersama saya, Havis Anasri. Dan saya Nuka Aja, inilah Sabure Talks. Inilah Sabure Talks. Inilah Sabure Talks. Nikmati obrolan menarik dan inspiratif bersama pejabat daerah untuk mengenal lebih jauh tugas dan pokok fungsi pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Saksikan Sabure Talks. Pada di Sabure TV, Sabure TV, visita. 24 jam, mata jarang terpanjang, pagi, siang, dan malam pun tak butuhkan sapamu. Kok mati bang? Aduh. Lu ini rapper bukan sih? Ya, sebenarnya sih gue masih belajar, Bang. Tapi gue punya mimpi. Pengen jadi rapper terkenal, Bang. Gak bisa kalau lu begini. Ini kan gini aja deh. Lu sekarang pulang dulu. Seminggu atau sebulan lagi lu kesini lagi deh. Jadi gue harus balik dulu nih. Ya. Yaudah lah. Cabut gue. Biasaan. Skill standar, sibuk mau rekaman. Bayang. Biasaan. 24 jam, mata jarang terpejam, pagi, siang, dan malam. Ku tak butuhkan sapam, mata masih terjaga. Menatap, mengasah, menggarak. Kesempatan yang datang, ku beri salam. 1, 2, 3, sakit terasa. 4, 5, 6, skill ku terasa. 7, 8, 9, sudah terbiasa. 10, ku nikmati setiap gerakan. Banting tulang untuk banting opini. Mereka yang anggap remeh dan tak pernah optimis. Kerana ku bukan PNS ataupun polisi. Tapi ku kan buat bandar dengan WL Hip Hop ini. Kesibuk dalam jiwa bukan dari COU. Maka aku dengan hasil telah buat demo. You never stop by going up. Break it out like Madam Moves. Make you better, better now. My time aku kelen, boy. Saat dunia bilang, kau takkan bisa. Yakinlah tak buktikan. Saat keadaan memang satu pekala. Tetap yakin tak buktikan. Ku besar dari kerasa kehidupan dunia. Lupa kepada arti dalam hidup sesungguhnya. Melangkah ku lewati tanpa arah dan tujuan. Terombang ngambing di atas lautan. Kesombongan jiwa tersesat labir. Ego mengambil handir. Benci kepada dunia karena ku rasa tak adil. Materi mengubah diri ini menjadi pandir. Lupa akan rasa syukur dari waktu yang bergulir. Di dalam kegelapan ku dapatkan pencerahan. Bagaikan meditasi ku temukan ketenangan. Belajar dari waktu yang sudah banyak terbuang. Dari jatuh lalu bangkit ku akan tetap berjuang. Musik datang beri sentuhan terbaik. Bimbing jalan agar jadi lebih baik. Merubah tiap luka menjadi sebuah mozaik. Beri sentuhan kelasik. Lakukan yang terbaik. Saat dunia bilang, kau takkan bisa. Yakinlah dan buktikan. Saat keadaan, kau langsung tumpukkan. Tetap yakin dan buktikan. Saat dunia bilang, kau tak akan bisa. Yakinlah dan buktikan. Saat keadaan, memaksa untuk mengalah. Tetap yakin dan buktikan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kau tahu itu sulit. Tapi Tuhan berikan arti sebuah perjalanan. Buka mata, lalu buka hati nikmat. Tuhan mana yang akan kau lustai? Musik telah memberi cukup. Satu frekuensi berbeda. Sakan membawaku ke langit tinggi. Amur patiku ini sebagai bentuk. Bersyukur pada Tuhan yang tak akan pernah sutur. Apapun yang dimiliki selalu merasa cukup. Tak sebatas kuat. Bibir ku lakukan. Dengan khusus. Rasa ini semakin kuasa. Dan merakit diri ini menjadi hebat. Selalu terbarkan haba. Di dalam gelap rancu perbedaan. Bersama kita merasa. Tenang dan satai. Kehatilah tak sanggup. Senang dan rapai. Oleh ini ku hancur. Tetaplah merasa cukup. Dan ucapkan kata syukup. Baju berlapis jam tangan sebatu habis. Namun lupa nikmati. Karena waktu telah habis. Dermakan keserakan dan segala ambisi tenggelam. Dalam panah dirimu kau sakiti. Sibuk mencari tarif untuk naikkan taraf. Tapi hidupmu hati. Ingin hidupnya manis. Pake gula berlebih. Malah jadi penyakit. Gagal itu soal biasa. Lakukan apa yang kamu bisa. Jangan biarkan waktumu sia-sia. Percaya bahwa langkah bukan berharga. Ini bukan tentang berapa hata yang kau punya. Tapi bagaimana cara hidup seutuhnya. Buat apa kilo emas bila tak faham. Mari dah hayal buat apa kemewahan bila tak mengerti bahagian. Coba selalu tenang di atas. Kebisingan nikmati sejak jalan. Waktu tak dapat diulang tanam. Sebuah damai hadapi tiap rintangan. Lupakan tiap masa langkah gelas. Kita bersulang. Yo, rasa ini semakin kuat. Seakan melakuk diri ini menjadi hebat. Selalu keberadaan hal baik di dalam gelap. Tentu perbedaan bersama kita merasa. Tenang dan santai. Tehat bila tak sanggup. Senang dan damai. Walau hidupmu hancur. Tetaplah merasa cukup. Dan ucapkan kata syukup. Tenang dan santai. Kehat bila tak sanggup. Senang dan damai. Walau hidupmu hancur. Tetaplah merasa cukup. Dan ucapkan kata syukup. Tenang dan santai. Yo, ini Lozi ambil alih. Datang tuh pegang kendali. NDC's power super full sampai nanti. Takkan mati. Tunjukkan kepada dunia. Nak kandung ibu pertiwi. Melangkala dengan pasti. Lalu serap ilmu padir. Prajurit skala behat. Datang buat. Dan kau terdesak. Gajah Sumatra terus bergerak. Tembok rintangan ku dobrak. Rantai kata. Macam mantra. Mental kuat. Bagai baja. Bungka ragu yang menyandra. Lalu bangkit. Mang udara. This is movement. Juga passion. For night generation. Musik bagaikan muragan. Buat ku tak pernah down. Gajah Sumatra mengaum keras. Getarkan sebuah babylon. Kontraktor hutan. Gerakan langkah. Mainkan sebuah action. Let's go. Gajah Sumatra. Gajah Sumatra. Buat semua mengerti. Dari darat hingga ke laut Tapi legasiku tak ada pause Berdengkar layar ku Tak hanya hayal ku Kepakan sayap tuh Katakan siapa ku This is elusi Lampung cover zone Same with my night We can do it bro We make a move And nothing to lose Meskita merdu rap Ku bawa dengan tu lurus Kau pasang opini Miring satu jalan lurus Gerak dan perubahanku Diperhitungkan bakal kulus We are super For the nation nation We make movement For the nation nation We are super For the nation nation We make movement For the nation nation Make a move Tidak katakan dibuat semua mengerti Gerak tantangan Tetap berikan energi Tidak katakan dibuat semua mengerti Dengan generasi baru sebuah lokasi Tidak katakan dibuat semua mengerti Gerak tantangan Tetap berikan energi Tidak tak henti buat semua manati Tidak cenderesu bari-barisan Tidak tak henti buat semua manati Tidak tak henti buat semua manati Tidak tak henti buat semua manati Tidak cenderesu bari-barisan Tidak tak cintar, berkobar, semangat ku terus membakar Dengan sebuah layar, melosak sewaktu radar Tidak semangat, dari akar, tu membara, jangan takar Tidak tak henti tak henti percaya Karena we are only the next superstar Yo, Syedko, istri kota Coba kembali dalam arena Datang dari Sumatra Coba mulai ayunkan rimah Ini kole paling parah Berikan sajian nada Takkan ku kasih jeda Ku jaga tetap membara Ku datang ambil alih Tetap ada satu dimensi Jangan coba kau bodoh gini Musik kini ku berkati Kau tertekan, hilang nafas Boomer lesan, macam pegas Ini for legend, champion, sang Ketutuan 13 Rimahku tajam, siap menghantam Pukul jatuh semua lawan Jangan pernah kau macam-macam Bikin mengkau ke liang lahat Jadi cepat terapatan, ku berikan perinyatan Dalam ayunan, hidup bukan kebutakan Sebut ini sebuah kutukan Hip-hop Jadi diri merasa ku dalam diri Ku beri asupan gizik Agar engkau mengerti musik ini dari hati Coba saja nikmati bagaikan sebuah mesin kami yang pegang kendali Ku beri sedikit, entah kamu beri perlawanan Jika musik ini balap aku sudah di depan Jangan macam-macam, kami siap menghantam Ketik terus berjalan, ku beri terus berusaha Coba berikan, sebuah energi Musik ini, kau malah terbang tinggi Ini hidupku, ini jalanku Takkan ada yang mengganggu Karena kalian tahu bunga indah butuh waktu Believe me, can't stop me Aku ingin terbang tinggi Tombos dimensi bersamamu Dan mulai menari Janganlah berhenti Teruslah kau raih Musikku berkati Untuk sebuah bimbi Make it move, make it move, gonna make it move Float like a blue dan semua sesular Tak akan sebuah ku garap, terima sakti Ku punya jalan persetan pada mereka yang Bila kabir, bila cair itu air Gelan pasti tenggelan setiap bulutku tuang bite Buat baris lirik selanjutnya, kian harmoni Saksurasi ketukan di dari Vian Harmonic Ya, aku rasa aku rasis Karena aku anti pada rapper yang pernah narsis Dan tak ada kati simpati Setelah dengar cara rapmu yang tak stabil Terima ku fotosyntesis Naik down dan kau coba copy paste this Susun rimah bagai tetes monopoli bagai getes Kau tak bisa bila hanya bergantung macam test I'm rolling in this game Like I'm bowling Make a story everyday and you can stop this Make a rhyme, I make a rhyme My glove now only Break you mine and break you mine If you wanna give me Ingin buat ku berhenti say Kau bukan lampu merah Kau berima dunia ini tak pernah berkutir Kau mau menaikkan tapi ku diam macam mana Gide guna make di jauh tapi ku tetap make a time Kau tak pulling down meski ku tak punya banyak fans Never stop it karena ku tak punya rhyme Berhenti di rap mustahil get damn Kau gak selalu tulisain nanti lah die Coba berikan sebuah energi Musik ini kau bakar bang tinggi Janganlah berhenti Tepuslah kau kati Musikku berkati Untuk sebuah mimpi Musik Musik Yo Saitko Istri Kota Coba kembali dalam arena Datang dari Sumatra Coba mulai ayunkan rimah Ini kole paling parah Berikan sajian nada Takkan ku kasih jedaku Jaga tetap membarah Ku datang ambil alih Tetap ada satu dimensi Jangan coba kau bodohi Musik ini ku berkati Kau tertekan Hilang nafas Ku melesak macam pegas Ini for legend Champion Sam Ketutuan 13 Rimah ku tajam Siap menghantam Pukul jatuh semua lawan Jangan pernah kau macam-macam Bikirin engkau ke liang lahat Jadi cepat terapakan ku berikan peringatan Dan dalam ayunan Hidup bukan ku butakan Sebut ini sebuah kutukan Hip Hop Jadi diri merasa ku dalam diriku Beri asupan gizi Agar engkau mengerti musik ini dari hati Coba saja nikmati bagaikan sebuah mesin kami yang pegang kendali Ku beri sedikit tentagaan Beri perlawanan Jika musik ini balap aku sudah didapat Jangan macam-macam Kami siap mengantam Tetik terus berjalan Ku beri terus berutangan Coba berikan Setuah energi Musik ini Kau malah terbang tinggi Ini hidupku Ini jalanku Takkan ada yang mengganggu Karena kalian tahu bunga indah butuh waktu Believe me Can't stop me Aku ingin terbang tinggi Tombos dimensi bersamamu Dan mulai menari Janganlah berhenti Teruslah kau raih Musikku berkati Untuk sebuah bimbi Make it move, make it move Gonna make it move Throw it like a blue Dan semua sesular tak akan sebuah Ku garap riba sakti Ku punya jalan persetan pada mereka yang Bila kabir, bila jahir itu air Kalian pasti tenggelam setiap mulutku tuang bite Buat baris lirik selanjutnya ini kian harmoni Aku rasa aku rasis Karena aku anti pada rapper yang pernah narsis Dan tak ada katisi batis Telah dengar cara rapmu yang tak stabil Rimaku foto sintetis Naik down dan kau coba copy paste this Susun rimak bagi teks monopoli bagi getes Kau tak bisa bila hanya bergantung macam testis I'm rolling in this game like I'm bowling Make a story everyday and you can stop this Make a rhyme and make a rhyme I'm gonna only break you mind And break you mind if you wanna be me Ingin buat ku berhenti sayang Kau bukan lampu merah Hukum riba dunia ini tak pernah baku Tidak sama menekan Tapi ku diam macam mana Gidek gonna make me down Tapi ku tetap make out on a make believe Ku tak pulling down Meski ku tak punya banyak fans Never stop it Karena ku tak punya rant Berhenti di rap mustahil get them Ku kan selalu tulis sayang Coba berikan sebuah energi Musik ini kau melakar bang tinggi Janganlah berhenti Teruslah kau rai Musikku berkati Untuk sebuah ini 78 . . . . . Terima kasih telah menonton 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 Dengan suara menonton Terima kasih telah 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 menonton Let's go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hidup menonton Bisa menonton Terima kasih telah 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 menonton Jadi saya menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan bukti Terima kasih telah menonton Saya menonton 24 jam Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Di Malam Selamat menonton Terima kasih telah menonton Di waktu yang menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Wartawan Terima menonton 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 Dan Terima menonton 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 Dan Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Menonton Terima 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 menonton 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 Terima menonton 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 Menontononton Menonton 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 Menontononton Menonton 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 Menontononton Menonton 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 Menontononton Menonton 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 Menontononton Menonton 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 Menontononton Menonton Menontononton Menonton 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 Menontononton Menonton 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 Menontononton Menonton 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 Menontononton Menonton 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 Menontononton Menonton 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 Oh, jika memang kita tak saling bahagia Maka lepaskanlah Semua yang kulakukan Tak pernahkah kau merasakan Tak pernahkah kau menginginkan Masih kau harap yang kita harapkan Dan aku hanya manusia Yang belum berjika dilawarkan Yang belum berjika dipatahkan Akankah selamat berakhir sudah Berhenti sampai disini Semua yang kulakukan Tak pernahkah kau merasakan Tak pernahkah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 untuk menyampaikan keinginan dan maksud kami ke situ mungkin pengantin wanita juga sudah menunggu-menunggu kapan kami mengikaskannya Reja pun demikian Reja ya sudah pengen pada anak-anak kami juga begitu oleh karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kami yang maksud dan kata-kata kami dan kalimat kami ini melalui Bapak Iwan Iwan Hansak dan Ibu Fekti yaitu menyerahkan sepenuhnya anak-anak kami Reza Gwishah kepada Bapak Raswin Hasbullah MHA MM dan MH dan Ibu Lingga Karbon Esa untuk dihikahkan dengan putrinya yang bernama Farah Diba Tanjila Sardana Hukum Hubungan Internasional kami berharap pernegahan ini Allah Ridhoi dan menjadikan mereka keluarga yang syakinah muadah warahmat telah akan dimelahirkan anak-anak yang soleh dan soleha sukses dan anak-anak yang dunia dan akhirat serta menerima keluarga yang hasil dan hasil demikian yang kami sampaikan mudah-mudahan pernikahan ini langsung dan berjalan akab nikah yang berjalan dengan baik dan lancar Allah Ridhoi jika ada hal yang tidak berkenan saya mohon maaf wa'allahu muhafiq ila komitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di ucapkan pribukasan sungguh niat yang baik dan mulia sudah terkenal dari sambutan penyerahan pilihan calon mempelayu pria hadirin yang berbahagia selanjutnya akan kita simak bersama dan dengarkan sambutan penerimaan dari pilihan calon pengantin warahmat yang akan disampaikan oleh dapak dokter haji nurul haji SAMM kepada bapak dibuang silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habibun Assalamualaikum wa'alaikum 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 Alhamdulillah wabarakatuh wa'alaikum 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 ma'alaikum wa'alaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan atas nama Dua lagi besar Haji Tasun Hasdula Bersana ibu hingga kagungan Selamat datang kepada tamu kehormatan Insyaallah menjadi besar kami Keluarga besar dari Ananda Reza Gwisah Sutra SH Putra dari Bapak Muhammad Irwansah YSA PTNH dan Ibu Fethi Fatimah Masran Yang berasal dari Kalimantan Timur Samarinda yang akhir-akhir ini Diperbincangkan sebagai Ibu Kota Negara Yang Insyaallah segera terwujud Amin Selamat datang Bapak Bapak tadi mengatakan bahwa Keluarga besar dan nasa Marindana Dan seluruh rata Tenggarong Hadir di Kalimantan dari Kalimantan di Lampung Memang inilah dia Takdir Allah Sehingga hari ini bisa berkumpul Di kediaman hadirnya kita Keluarga besar kita Hadir Tasun Hasbullah Yaitu Bicimen Direktur Pemilik Syaburai TV Lampung Keluarga besar Dan Lampung Mengucapkan kepada Albu Karoh Keluarga besar dari Bapak Muhammad Irwansah Dan Ibu Fethi Fatimah Yang dimulihkan oleh Allah Amin Kami mohon maaf Apabila Kami ada Yang kurang berkenan Di hadir Bapak Inilah lampung kami Kami menerima Ananda kita Yaitu Reza Yang insya Allah Nanti Akan dimikahkan oleh Ayah kandung Dari Bapak Dan Zania Yaitu Bapak Haji Tasun Hasbullah Dengan ini Marilah kita Memajakan Sekolah Sekaligus Kita berdoa Sebenarnya Bapak Ibu Kakak Adik Yang dimulai Allah Semoga Ananda Reza Dan Ibu Dikaruniakan Nantinya Anak yang Soleh dan Soleh Hidup Sakinah Selamat Allah Berguna Bagi Agama Lusa Bangsa Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang sama-sama Kita cintanya Diminggit Kelam Sampai Kajikan kami Sehingga kami Kepilas Kali menerima Dan Kepilas Kepilas Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 dan dari Fatimah Masana kalau apa, kebahagama kepada masyarakat, kebahagiaan yang diberangkan di Allah SWT tapi khusus kalau 62 saudara Eza, Tuhi, Saksudra dan para kibarakadunya yang insya Allah akan masyarakat aman Allah dan telah berikan kepada Ananda berdoa untuk melaksanakan sebagian sunat dari Rasulullah yang insya Allah Ananda berdoa akan melaksanakan perikahan sekaligus menjadi pasangan suami yang insya Allah akan mendapatkan tuduh dari Allah SWT dan sekaligus menjadi pasangan suami insya Allah yang sakinah, kawada, warahmat yang hidupnya selalu berikan kepada Allah SWT kunci dan syukur Allah SWT pada hari ini kita masih berikan kesempatan yang luar biasa walau dalam rangka kita sama-sama mengandiri pemerintah terhadirsa di Saksudra Rampak di Bapak Jaya Insya Allah ini dari Kalimantan Timur artinya yang satunya dari Lampung dan juga teman-teman juga pernah sampai apa-apa selama 3 bulan kita berikan selama-selama yang lakukan semula di Saksudra Rampak Jaya di Saksudra Rampak Jaya beberapa tahun dari Lampung itu tidak sekarang tahun 23 23 tahun itu terkait 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 di Saksudra Rampak Jaya di Saksudra Rampak Jaya di Saksudra Rampak Jaya tidak ada seorang tuapun yang bisa memaksakan anaknya harus di Saksudra Rampak Jaya 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 Orang mau meningkat Tolong luruskannya dulu Setelah setidunnya Luruskannya dulu Jadi kalau niatnya Nidak karena cantik Karena kekayaan Itu akan bilang Di bawah orang tua Yang anda akan lalui Tapi kalau niatnya Nidak karena Allah Sobhanahu wa ta'ala Insya Allah Di depan rumah tangga Kalau niatnya bagus Insya Allah Endingnya akan bagus Tapi kalau niatnya tidak baik Endingnya Tepastikan tidak akan baik Niatnya baik saja Bisa jadi banyak kebaikan Dan menjauhkan hasilnya teman Apalagi niatnya Nidak karena uruskannya baik Dinyatakan Allah Sobhanahu wa ta'ala Jadi hari ini Tolong Anda saudara Insya Dilih sastra Tolong Nungyatkan Anda Tepatih sastra Dilih sastra Dilih sastra Dilih sastra Tepatih sastra Dilih sastra Dilih sastra Maka Allah selamanya Tidak akan merindui Perhimpangan Allah Di hari ini tolong Lepaskan itu semuanya Karena adalah ketentuan Allah Yang harus kita sepuluh Karena tidak semua manusia Ketentukan jodoh Oleh Allah Seperti pasangan suami istri Bahkan Sampai maut menjemputnya Tidak ketentukan jodoh Tidak Kita harus menjubur hari ini Maka dari itu Keluarga bersama-keluarga Tidak ketentukan jodoh Tolong menggoyi Meskiri anak darah Untuk menikah Kalau tidak di menggoyi Dan di meskiri berarti ada justah Di antara keluarga beses Di hari ini Lepaskan semuanya Tidak ada istilah tidak cocok Kita semada Tidak sama dan lain sebagian Karena jodoh Allah yang jodoh Memutrakan menurut Allah Itu adalah lebih baik Dan lebih Mulia Di hadapan Segala umat manusia Yang ini Tolong resli Lidoi Pernikahan Kalau tidak dihubungi Kalau tidak dihubungi Resli dan dihubungi Berarti ada justah Itu antara keluarga beses Nah lihat Yang ketiga Tidak ada Tidak ada justah Jaga kesabaran Dalam setiap langkah Yang Anda akan lakukan Jika Anda menurut Tidak ada justah 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 Selanjutnya Semua yang Anda akan lakukan Mencara kita Dalam Peminat Pertanyaan Tolong Anda Mengusahkan Antara Suara Sama Hal Lihat Terakhir Yang saya sengal Insana Buat Insan Ananda Berdua Darah Daging Yang Telah Mengalip Dari Orang Pertama Tua Menghormati Orang orang tua menyayangi orang tua dan selalu menguatkan kecuali orang tua selagi masa hidup maupun sudah menguatkan itu seperti waladun soleh yang telah anak yang soleh harus selalu menguatkan kecuali orang tua tanggung jawaban dan hal yang sebagai pasangan suami istri harus selalu menyayangi orang tua menghargai orang tua menyayangi orang tua dan selalu menguatkan kecuali orang tua karena orang tua anda tidak selamanya gagal berkasa karena orang tua anda akan semakin lama semakin tidak berdaya semakin tidak bisa apa-apa yang harus anda tolong untuk selama-lamanya karena itu saya sering umum dengan pengantin bahwa anda seandainya anda sudah menyiapkan disini neknya agak mudah tetang kan neknya agak ada tetang biar selamanya Bapak dan Ibu sekalian yang yang di Rahmatullah s.w.t. Mari kita bersama-sama doakan Ananda Bintang Saudara Reza, wisat utara dan parah ibadah dunia untuk pelaksanaan pernikahan yang insya Allah pernikahan ini dibiduh oleh Allah s.w.t. sekaligus melalui pasangan suami istri yang sakinah mawadah hormat, hidupnya selalu diberkai oleh Allah s.w.t. dan sekaligus pernikahan ini hari ini betul-betul dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dan sekaligus Ananda Bintang Saudara menjadi pasangan yang betul-betul akan mendapatkan rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah s.w.t. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyarakatuh Thomas Shendal Wahai Reza Bujik Saputra bin Muhammad Irwansa Saya minta dengan menatangkan saya para juga dan ini Dengan matang maskari 19 kerak emas di bayar tunai dengan masalah tersebut di bayar tunai paraulah warahmatullahi wabarakatuh iny'urban Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alamani sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alamani 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 sayyidina Muhammad wa alam selamat menikmati 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 Pembangunan yang berlaku Di nomor hari Bunda Indonesia Karena sebetulnya Anda Kedua Kebaikan Kebutuhan Ketua tangan Maka dari itu saya pesan terakhir Pada anda kedua Tolong jangan katakan Sama orang tua Wala takulam Kekatakan ah sama orang tua Ngomong ah sama orang tua Itu adalah berusaha besar Apalagi anak bisa Anda membentak orang tua Apa bapak Apa ibu Itu adalah berusaha besar Dan ketua tangan Anda itu Tidak akan bisa sembahal Pemanfaatan dalam membinat Ketua tangan itu Tolong orang tua itu Harus anda hargai Berhormati Jangan ada kata-kata yang Menyakiti Ketua alam tua anda Lalu benar tua anda Menyakiti Adalah Perbuatan yang Bapak dan apusia Keluarga bapak Ketua dan bapak Ketua Ketua Berdiri Berdiri Fotografer Dibuka ya Fotonya ya Dibuka yang ada fotonya Bapak dan apusia Ya Ya Bisa lagi Bisa lagi Bapak dan apusia Bapak dan apusia Akan Ketua Baik Baik Amin Terima kasih ya nggak bisa ngejong ya nggak bisa ngejong Terima kasih. 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 Sekarang di mirah pengantin periannya Ibu silakan Udah ini siap-siap Sony pihak lama Ini disini disini Nah ini seramnya Ini sebuah peninginnya dulu Belum diangkatnya Pobokan-pobokan Terus nama ini Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih 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 Terima kasih. 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 sekolah dasar di SD Negeri Nampung, Tampung Tara, Kalimantan Timur pada tahun 2002. Kemudian pada pagu 2008, memiliki pendidikan sekolah Tintang Perlindungan. Mempelai wanita, memiliki nama lekar Farah Dibatansila, dilahirkan di Badak-Lampung pada tanggal 19 Januari 1998. Farah Dibatansila di awal tinggalnya, belajar bersama di TK Alaptausar Bandar Waktu pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan di Bagus Kuala Dasar pada tahun 2002. Satu, lihat sini, satu, lihat sini. Oke, satu. Oke. Baik, Bapak-Ibu. Tentunya kedua orang tua merupakan orang yang paling berjasa bagi kedua mempelai. Betul. Karena yang sudah melahirkan, mendidik, membesarkan, serta memberikan pendidikan terbaik. Bapak-Ibu, hari ini, Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan untuk menyaksikan muka bikin mereka di gerbang peranian. Iya, dan tim Saburin TV digital. Baik, betul sekali. Dan ternyata sekali, mereka sudah siap dan berkampil momen-momen terbaik pada pagi hari ini. Dan terbaik besar dari mempelai wanita. Setelah foto-foto dari wagi bersama-wagi wanita, nanti akan dibalikkan dengan keluarga besar dari mempelai pria ya, kakak, adiknya. Sudah hadir juga CEO Renamu, Bapak Haji Ardian Syah, dan juga bahagian di tenaga kita, PJ Bupati Unung Bapak Ardian. Ini di sini, ternyata luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir berkenaan dengan bapak-bapak sendiri. Menyatukan dua keluarga besar dari Samarinda, Kelimantan Timur, dengan Bandar Panggung. Boleh kamu tersilakan, tadi sudah keluarga dari Samarinda, Bali, dan Surabaya, dan tersilakan. Kamu ucapkan juga selamat datang. Baik, Bapak-bapak, kita saksikan senyum bahagian dan budak-budak lain beserta keluarga. Karena hari ini, kita mohon silaturahmi yang begitu hangat. Dari dua keluarga besar yang penuh cinta dan kasih sayang, yang diperlakukan oleh takdir. Kalau sudah, minta izin. Tahan, tahan, tahan. Ya, kayak bebas. Ya, kayak bebas. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Taswin Hasbullah FNMH dan Ibu Lingga Kabuna Esra. Yang terhormat Bapak Muhammad Irwanshan YSA JTNH dan Ibu Fethi Fatima Masra. Yang kami hormati dan yang kami sayangi kedua pempelai, Farah Diba Tanzila Sarjana Hubungan Internasional dan Reza Drisah Putra Sarjana Hubung. Yang kami hormati para sesentuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pengundangan yang berbahagia. Terimalah salam kehormatan dan salam kemuliaan umat muslim sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Puji dan syukur mari kita pajakkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayanya kepada kita semua. Sehingga kita bisa berkumpul di Mahliki Agung Convention Hall UBL Bandar Labung. Salam dan salam kita sancurkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga telah kita nanti mendapatkan salvaat di hari yaudu lahir. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Maksud saya puluh beli mengundang Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini. Selain untuk bersilaturahmi, kita akan menyaksikan prosesi persandingan, prosesi peneburan segala putih niata dalam resepsi pernikahan. Reza Duisah Putra, Sarjana Hubung, bin Bapak Muhammad Irwansyah YSA PTNH dengan wanita pilihan hatinya, wanita yang cantik rupawan. Faradiba Tansila, Sarjana Hubungan Internasional, binti Bapak Taswin Hasbullah MMMH yang insya Allah pernikahan mereka diberikan keberkahan serta kewajaran oleh Allah SWT. Amin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati agar acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan mengucapkan lafaz basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Dimohonkan kepada Bapak Cermen dari Radar Lampung, Bapak Haji Ardiansyah untuk memberikan sambutan mewakili keluarga besar dan kedua mempelai kepada Bapak waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nafaduhu wa nasta'in wa nasta'ubiru wa nu'udzubillahi min suruhi al-fusina min syaiti ahmalina mayyahdillahu bala muhdillallah wa mayyudhu bala hadiatan. Ashadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rufu wa nabi al-faga amal fahdhu. Yang kami hormati Bapak dan Ibu segenap ketamu yang hadir pada acara resepsi pernikahan ananda kami. Di sini hadir yang kami hormati Kak Kanda kami, Bang Jukit Yanwar, yang saat ini diamanahkan sebagai anggota DPR RI. Kemudian Tanjang kami, Tanjang Ahmad Sabunanjaya. Kandol kami, Bang Nuril, juga hadir. Dan juga hadir juga PJ, Bipati Tulang Bawang Barat, beserta suami, tekan kami dari Baduyo. Juga hadir Pak Sekedang dari Sada Pesawaran, dan para tetamu yang mumpung di saya belum menenang dan juga akan menghormati.